Apalagi kita pakai IA yang chat GBT. Chat GBT itu kita bisa aksi nyata pembuatan modul Merdeka Belajar langsung ke luar. Kemudian kita adopsi, Bapak-Ibu. Next, Bapak-Ibu. Oke, next, Mbak Rida. Mbak Citra, maaf. Oke, saat ini Bapak-Ibu bisa membuat aksi nyata, yaitu membangun taman baca di sekolah. Contohnya, next. Next, Mbak Citra. Menurut data dari Badan BPS itu, Bapak-Ibu, kualitas kita baca di Indonesia itu hanya 0,8 jam per minggu. Mendah minatnya baca dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan, salah satunya di rapor pendidikan. Next. Next, Mbak. Nah, dari kita bisa melakukan perencanaan, ya. Pada snyata ini nanti membangun taman baca di sekolah, gitu ya. Dibangun di halaman sekolah, misalkan berisi buku-buku bacaan yang sesuai dengan minat siswa. Nah, kemudian taman baca juga dilengkapi dengan fasilitas mendukung seperti kursi, meja, dan rak buku, kayak gitu, Bapak-Ibu. Next. Next, Mbak Citra. Nah, kita melakukan pelaksanaan, Bapak-Ibu. Implementasi. Jadi, kemudian yang ketiga, kita melakukan dokumentasi. Ya, jadi kita, yang pertama, saya ulangi Bapak-Ibu, kita melakukan pelaksanaan atau implementasi. Pelaksanaan itu biasanya dibuat dari beberapa tahap, pemilihan buku, pembangunan taman baca, pembukaan taman baca. Nah, ini nanti didokumentasikan, ya, di, apa namanya, di asingata kita dalam bentuk poster, di-upload ke BMS. Next, Mbak Citra. Nah, next. Oke, itu dokumentasi tadi ya, Bapak-Ibu, ya, kita foto, kayak gitu. Kemudian dibuat, dibuat di Canva, kemudian dibuat Bob, kemudian kita buat di Google Doc untuk mendokumentasi. Ini platform Merdeka mengajar kembangkan sekali, Bapak-Ibu, mari kita pakai di Belajar, manfaatkan dengan baik, ya. Next. Next, Mbak Citra. Nah, ini Bapak-Ibu yang penting. Bapak-Ibu, ketika kita mengerjakan aksi nyata, jangan lupa kita melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektifitasnya dalam meningkatkan benar baca masyarakat. Kemudian evaluasi itu akan dilakukan dengan melihat jumlah pengunjung, taman baca, jumlah buku yang dipinjam. Bapak-Ibu, next. Next, Mbak Citra. Nah, manfaatnya apa sih, Bapak-Ibu? Manfaatnya ya tadi, meningkatkan literasi, gitu. Pojok baca itu salah satunya adalah meningkatkan literasi masyarakat, menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Meningkatkan kreativitas inovasi masyarakat, ya. Terutama di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik. Next, Mbak Citra. Nah, kesimpulannya, Bapak-Ibu, aksi nyata itu membangun taman baca di sekolah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca peserta didik dan masyarakat di lingkungan sekitar, gitu ya. Boleh, masyarakat itu nanti membaca taman baca, gitu, Bapak-Ibu, secara sebagus mungkin, gitu. Boleh, jadi, Bapak-Ibu, untuk itu, masyarakat juga bermanfaat, peserta didik atau lingkungan di sekolah juga bermanfaat. Next, Mbak. Next, Mbak Citra. Oke, kesimpulan lanjutan, Bapak-Ibu, ya. Aksi nyata, oke. Ini, ya, kesimpulan lanjutan. Aksi nyata diharapkan dapat berdapat positif bagi kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, ya. Nah, tentunya. Sumpetnya, Bapak-Ibu. Next. Next, Mbak Citra. Ya, Bapak-Ibu, ini salah satu aksi nyata, ya. Salah satu aksi nyata di sekolah kami, ya.